Ini kan pahlawan-pahlawan yang tumbuh dari budaya kita sendiri. Dan kayaknya ini adalah waktu yang sangat tepat untuk orang Indonesia sadar akan kekayaan budayanya sendiri. Dan aku seneng banget jadi bagian ini dan Bumi Langit itu yang aku suka adalah dia mengembangkan karakter ini semua tuh berdasarkan budaya kita sendiri. Jadi bener-bener asli Indonesia itu sih yang aku suka banget. Jadi aku kan juga pengen bisa gitu loh makin menyelami budaya negeri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan menjadi bagian dari pojok ini aku juga jadi kayak makin dalem lagi sama kami seluk-geluk kekayaan cerita-cerita rakyat zaman dulu dan juga budaya kita itu ternyata keren banget. Bisa kan udah apa aja sih kak buat karakter TWP ini? Aku belum bisa cerita terlalu banyak ya karena memang kita prosesnya baru awal banget tapi yang pasti sih aku udah eksajut banget. Bisa jadi bagian aja aku udah senang banget. Paling bisa sama ini nih yang tadinya aku hampirnya jadi ikut emang. Akhirnya jodohnya di project ini malah aku senang banget bisa punya kesempatan untuk melaburasi sama temen-temen pemain-pemain yang lain yang aku kenal sebagai temen tapi untuk ngumpul di satu tempat terus kerja bareng tuh kan kayak kesempatan yang jarang banget gitu. Nah itu aku bisa ceritakan. Berarti bisa bilang juga akhirnya dibungi dengan mobil gue gitu. Wah aku gak ngomong gitu simpan aja jangan ambil kesimpulan dulu ya. Tapi sebagai pemain aku senang banget bisa akhirnya berdasarkan sama aktor-aktor cewis dan muda dan membanggakan seperti ini. Cara sendiri ini langsung jadi superhero pertama. Kalau gak salah bingung-bingung kan bisa. Kamu udah mulai latihan? Mulai latihan aku mulai lihat-lihat untuk orang main gitar. Memang kayaknya belum dimulai prosesnya karena kan baru menulis berhari-hari gitu. Ini jilid pertama. Cepetan gak mungkin diokursenya sama Bumi Langit atau screenplay gimana? Tadi yang pakai cerita ya? Sorry, selesai. Jadi waktu itu aku ditelfon sama Om Sopakana dan dia menjelaskan apa Bumi Langit itu ada apa aja, karakternya ada apa aja. Dan pertironya tuh ada yang jaman? Jadi jaman legenda, jaman dulu, jaman jawaran, dan jaman patriot. Jadi ternyata tuh jaman itu ada bermacam-macam dan bagaimana Bumi Langit menceritakan. Itu dia pindah-pindah jaman gitu. Jadi kalau kita nonton Gundala, Gundala itu jaman patriot kan ya. Tapi nanti mungkin film kedua pas kita nonton Sri Asli, itu patriot juga. Tapi nanti tiba-tiba, si Buta sama daat nanti kita tiba-tiba akan masuk ke jaman dulu. Jamannya kerajaan Nusantara, jaman dulu sebelum ada Republik Indonesia. Jadi sebelum kemerdekaan. Jadi menarik banget kan kita kayak maju-mundur dari timelinenya Indonesia gitu. Tapi semuanya tuh terjadi di Nusantara. Jadi kita bisa lihat betapa sejarah kita tuh berubah-berubah. Dan itu sebenarnya bisa kayak ngulang gitu loh. Sejarah itu berulang. Dan kita bisa sama-sama kagum sama cerita yang kok bisa mirip ya, kok bisa keulang lagi ya. Kenapa pahlawan yang tinggal jaman dulu bisa tetap relevan sampai jaman sekarang. Itu kan menarik. Dan itu kita bisa ikutin bareng-bareng dan belajar bareng-bareng lewat ikutin jagat Bumi Langit. Kalau dia aku sendiri dari Jakarta, Mereka. Cepat, lihat rahasia. Rahasia. Belum bisa, belum bisa. Tapi yang pasti Bumi Langit itu yang boleh gue ceritain itu kalau gak salah. Bumi Langit itu lahir dari jaman prasejarah. Justru dia diciptakan dari jaman sebelum ada manusia lain di, sebelum jaman pramanusia malah. Jadi sebelum ada manusia di dunia ini, dia udah lahir sebagai satu entity yang belum bisa dijelasin sampai kita nonton filmnya. Dan dari sejak dijelasin oleh itu, makanya aku tanpa mikir hancam. Aku eksen banget karena seperti itu, kalau jalankan film dari Tushy dan yang pertama adalah Menjalan. Aku tahu kalau sobat ini, dia nih bangga gitu. Siap berantem lagi dong. Gak semua negara lho punya superhero lokal gitu lho. Ini kan membanggakan banget. Menurut aku ini keren banget. Tapi dari Mbak Dian sama Jaslin melihat sosok.